Pelukan hangat dari putra sulung dan keluarga menyambut Fidelis saat keluar dari rutan kelas 2 Sanggau. Pelukan ini juga mengawali bebas bersyaratnya Fidelis Ari. Selain keluarga, Fidelis juga disambut oleh rompi bikers dan motor tua miliknya yang sengaja dibawa oleh komunitas pecinta motor tua. Setelah keluar dari rutan kelas 2 Sanggau, Fidelis langsung mengendarai motor tuanya menuju makam mendiang istrinya yang meninggal karena penyakit langka kista tulang belakang. Status bebas bersyarat Fidelis didapat setelah 8 bulan mendekam di rumah tahanan kelas 2 Kabupaten Sanggau atas kasus kepemilikan 39 Batang Pohon Ganja. Fidelis mendapatkan haknya bebas bersyarat setelah mendapatkan rekomendasi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan perhitungan kasar, Fidelis dapat bebas murni pada tanggal 19 November 2017 mendatang. Namun Fidelis dinilai layak mendapatkan status bebas bersyarat berdasarkan beberapa pertimbangan dan usulan UPD setempat. Salah satunya berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya. Dengan status bebas bersyarat, Fidelis tetap diwajibkan untuk melapor setiap bulannya.